Intro Sekilas sebuah tikar ini dengan panjang 1,5 meter dan lebar 1 meter ini nampak biasa saja Namun setelah dilihat secara seksama ada beberapa bahan bakunya yakni menggunakan limba sampah dari plastik Satu buah tikar ini menghabiskan sekitar 4960 biji plastik bekas Lewat festival sampah ini, masyarakat kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka Mampu menciptakan karya berbahan dasar sampah diantaranya menjadi sebuah tikar, kantong belajar, serta kostum unik Kita atas nama pemerintah daerah yang berkampasiasi sangat positif Sekaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Lewi Munding Disupport oleh muspika kecamatan Lewi Munding, masyarakat Kaposik Padat Ramil Saya kira ini adalah contoh kegiatan yang baik dan mengena langsung mengedukasi masyarakat langsung dengan praktek Bahwa di hari sampah ini memberikan contoh bahwa masyarakat sekarang ini harus budaya anti sampah dan sampah itu Kita upayakan daul ulang agar lingkungan kita tetap terjaga, selalu bersih Berikan nilai rupiah itu seperti apa? Upaya kita terus-terusan mengimbau kepada masyarakat dan memberikan contoh Jumat bersih terus kita galakkan agar di minimal seminggu sekali itu gerakan ya Bukan apinya hari-hari tanpa melakukan kebersihan itu ya Nah cuman untuk di hari Jumat kita jungsi terus kita lakukan bersama Dan kemudian juga kita sekarang nih Sekarang kita bagaimana caranya agar sampah di Majalengka ini Tidak hanya saja kita bikin tempat pembuangan akhir sampah TPA Tapi tempat pengelolaan Artinya sampah itu kita kelola sehingga tidak ada tubuhkan sampah Dan akhirnya dari diolah sampah itu kemudian menjadi yang bermanfaat seperti misalkan kompos Artinya jadi puni-puni rupiah ya Pak itu? Ya bisa sampai itu karena banyak juga yang bergelut peduli di bidang sampah itu Itu kemudian menjadi bisnis tersendiri Dari Majalengka, Jawa Barat Edward Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih sudah menonton!